Pak, kalau saya boleh sedikit mengkritisi dikit ya soal pembelajaran online ini kan kebanyakan guru karena masih mungkin masih beradaptasi ya jadi mungkin kebanyakan beberapa mengambil soal gitu, mengambil contoh soal udah mengambil dari internet-internet atau sebelumnya gitu ya udah ada contoh soal, contoh soal dan kemungkinan murid-murid ini udah tau jawabannya gitu Pak jadi saya melihat kok ada effort khususnya harus diberikan guru nih karena muridnya juga kan gak kalah pinter nih Pak soal mencari kunci jawabannya gitu Pak ya maka sebenarnya di era yang teknologi seperti sekarang, Bapak Ibu Guru perlu sadar bahwa kalau mereka mengambil soal-soal dari internet misalkan dari Brinley ya itu pasti sudah ada pertanyaan, ada jawabannya, ada kajiannya bahkan kalau mereka memberikan pekerjaan rumah yang modelnya hafalan atau seperti textbook anak-anak ini gampang bertanya kepada kakak-kakak di platform belajar daring jadi mereka yang nangganan platform berbayar, kak ada tugas ini lalu kemudian kakaknya yang mengerjakan nah ini di satu visi, ya memang teknologi itu mempermudah mas jadi kalau cuma mau les aja anak-anak bisa sudah dapat, tetapi persoalannya kan Bapak Ibu Guru perlu selalu mengingatkan dan anak-anak harus selalu diingatkan bahwa belajar itu bukan sekedar kamu menjawab soal, pertanyaan bukan di situ, tapi bagaimana kamu belajar memiliki nilai-nilai kehidupan, belajar jujur, belajar berjuang dengan diri sendiri dan kalau memang tidak tahu baru bertanya nah ini yang terjadi, memang banyak guru beberapa memberi warning, jangan pakai friendly karena kemudian disana sudah ada jawabannya lalu soal-soal yang ada di online banyak sekali, tetapi tetap saja ada Bapak Ibu Guru yang mungkin karena pekerjaannya begitu banyak ya untuk tidak mengatakan malas ya dalam arti tertentu pekerjaannya terlalu banyak menumpuk, karena mengorek secara online itu melelahkan loh mas karena saya sendiri juga selama 2 tahun juga mengajar online itu melelahkan sekali